Nah, ya Detik keempat dia sudah muncul Berarti TV ini sudah normal Oke Halo Sobat Alpha Teknik Ketemu lagi dengan saya Rafael Kali ini kita akan Memperbaiki TV Samsung Flat Yang keluhannya Gambar Lama munculnya Coba kita test Ya, TV sudah on Sudah nyala TV Suara sudah keluar Tapi gambar tidak keluar Ya, hanya gelap saja Seharusnya Paling lama 5 detik lah 5 detik seharusnya gambar sudah muncul Tetapi ini sudah lebih dari 5 detik Ya Gambar tidak muncul Nanti Jika sudah lama Sekitar 20 menit Atau Setengah jam Nanti Baru keluar Gambarnya Oke Coba saja kita Bongkar Kita cari kerusakannya Oke Standar perbaikan TV Yang pertama adalah Resoldering Semua titik-titik Yang Rawan panas Atau yang Fisiknya terlihat Retak-retak Atau yang rawan retak Biasanya di Regulator bagian primer dan sekunder IC vertikal Horizontal Dan flyback Serta Di IC utama Biasanya Pokoknya Kuncinya Resoldering Semua bagian yang Itu saya sebutkan tadi Oke Proses Resoldering Sudah selesai Mengerak-retak Sudah saya Resolder Semua Saatnya Kita Coba Oh iya Untuk gambar Seperti itu Untuk keluhan Seperti itu juga Kita harus Resoldering Juga bagian Metrik RKGB Tadi Saya sudah Melakukan Resoldering Di bagian ini Dan Sudah Bagus Sudah Saya Resoldering Saatnya Kita Tes Apakah Masih Lama Keluar Gambarnya Atau Cepat Cepat Gambar Masih lama Munculnya Oke Selanjutnya Kita cek Untuk Setiap Tegangan 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 Metrik RGB Untuk Tegangan 180 Volt Yaitu Di masing-masing Kathoda Green Teruk Teruk Terukur Normal Red 170 170 170 Heater 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 Skala Skalanya AC Volt Asal Yang Dikuarkan Heater Itu Bukan DC Tapi AC Terukur 3,1 Biasanya Untuk Masalah TV Samsung Gambarnya Lama Muncul Biasanya Karena Ada Kathoda Yang Sudah Agak Lemah Jadi Pembacaan Data Dari Masing-masing Kathoda Itu Ada Yang Sedikit Berbeda Jadi Gambar Lama Muncul Salah Satu Caranya Yaitu Menaikan Tegangan Heater Oke Coba Kita Naikkan Tegangan Heater Dengan Cara Menambah Lilitan Di Batang Verit Flyback Transformer Ini Atau Merubah Nilai Resistor Yang Ke Heater Oke Kita Cari Jalur Heater Yang Dari Bisa Mencari Dari Jalur Flyback Atau Dari Jalur Metric RGB Ini Saya Mencari Jalur Flyback Apakah Resistor Di Mainboard Ini Atau Di Metric RGB Resistor Resistor Ini Resistor Di Sini Ternyata Ya Coba Kita Ukur Kita Ukur Gegangan Liter Sebelum Resistor Dan Sesudah Resistor Atau Nanti Bisa Dicabut Saja Resistor Atau Kita Tambah Lilitan Kita Cek Dulu Sebelum Resistor Terukur 4 4,1 Volt AC Sudah Resistor 3,4 Volt Jadi Coba Kita Lepas Saja Resistor Kita Lepas Kita Langsung Jamber Saja Resistor Sudah Saya Lepas Saatnya Cari Jamber Oke Metrik RGB Ini Bagian Heater Akan Saya Jamber Dengan Kabel Di Resistor Yang Kita Cabut Terima Hai udah saya jemper saatnya kita coba maka maka langsung menyala kita coba ya gambar tidak lama hanya perlu sekitar tiga detik untuk muncul berarti ini sudah bisa kita katakan berhasil Oke tinggal kita rapikan lagi oh ya cek sekali lagi tadi ya gambar muncul satu dua tiga nah tiga detik nanti muncul kita ukur lagi tegangan hitter berapa 4,1 oke kita rapikan oke rekan-rekan sobat alfa teknik mari kita coba ya kita sudah rapikan sudah tutup casing kita coba coba sekali lagi coba satu oh TV nyala satu dua tiga empat nah ya detik keempat dia sudah muncul berarti TV ini sudah normal oke begitu saja sobat alfa teknik jangan lupa share video agar ilmunya bermanfaat juga bagi orang banyak dan klik like dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi video-video saya yang lainnya yang terbaru tentang permasalahan permasalahan atau perbaikan alat-alat elektronika rumah tangga terima kasih dadah terima kasih terima kasih